Terima kasih Tidak, senjata yang ditemukan di kontrakan rumah kau Tujuh Tujuh, apa jenisnya? Pedang Pedang panjang Terus, jurut bulan besar Jadi kau yang nyuruh budak-budak tengumpul di sajam itu? Tidak pak Budak itu dewek? Budak itu dewek datang di situ Jadi tempat nongki-nongki, kontrakan kau itu? Sajam itu, mereka bawa dewek? Tidak pak Tidak, kau masih sama keluar orang tua tak? Tidak, tiga orang Banyak, Tato Coba ceritakan saat kejadian itu korban dibaca kemana? Terus itu Kenapa itu bisa dilukain? Kami ini lagi pemotor Lewat kami ini Budak ini lagi Ini serangan Nah, kena kami Mabit salah sasaran Oh, ngelempar salah sasaran Kena kami Nah, kami ini turun, tidak senang Nah, dikejar budak itu pakai pedang Ya sudah, kami balik ngembit pedang lagi Nah, dari situ lah Nah, siapnya mudah itu Nah, jadilah kami serangan Tauran Oh, jadi sempat pulang Ngambil parang, serdang ya Ya Oke, pas ketemunya di mana? Kenal sama korban? Di Keramat Korban kenal? Korban, kenal Kita bawa apa? Bawa pedang Bawa pedang Korban bawa apa? Pedang juga Sekitar jam berapa itu? Sekitar jam 12 malam 12 malam Kita kelas berapa sekolah? SMP Oke Kawan kau bawa aku lagi Selain kau bawa pedang Celurit Lading Pedang juga Orang berapa kita? Uang 20an Korban? Uang 30an Jadi kita selang ke tempat di anongkrong tadi Iya Yang nebasen itu siapa? Ini Kau? Iya dulu ya Sepedang-pedang Tapi tidak mati kau ya? Tidak Coba kau mati Ini Yang digunakan itu Ngapak Ngapak Bau kanan Andika Masih dalam tempat Korban Sudah Sudah Kau? Belum Kau nyesel gak melakukan itu? Ini yang melakukan itu Ini yang melakukan itu Nyesel Nyesel Teralek 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 Umur 17 Ini tak dikatakan Hebat Jajuan Kati gunanya Jadi terbuang kamu Iya Dan kati lagi Aku dengar Kagek Kamu benci-benci sama polisi Iya Aku gak kalah dengar itu lagi Iya Kamu benci sama polisi Kami tetap saling sama kamu Kami tetap saling sama kamu Kami tetap saling sama kamu Kami tidak mau Kalian terluka Iya Oke Viral di media sosial Akhir-akhir ini Juni 1 Subit 3 jatah keras Mengamankan 20 orang Anak musia remaja Terhadap 20 orang tersebut Kita lakukan pembinaan Kemudian Kita lakukan pemeriksaan Lebih lanjut Dari hasil pemeriksaan Di antaranya Ada 3 orang Yang diduga Ada kaitannya Dengan perbuatan pidana Penganyayaan Yang terjadi Di pelaju Untuk 3 orang tersebut Selanjutnya kita lakukan Pemeriksaan lebih dalam Terkait dengan Dugaan perbuatan pidana Penganyayaan tersebut Barang bukti yang diamankan Informasi teman-teman Dari kos-kosan Banyak ditemukan Jadi dari Barang bukti yang diamankan Ada beberapa Sajam Dari situlah kita perdalam Sehingga Ditemukan Kecurigaan Atau dugaan 3 orang tersebut Mengarah kepada Perbuatan pidana yang terjadi Di pelaju pada saat Pangat 8 Oke Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih